Guys, sekarang aku lagi ada di halaman kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dan sesuai dengan tagline-nya Pak Gubernur, Bangka Belitung berkah, disabilitas mampu berkarya, dan disabilitas bukan hambatan Semangat! Negara bagaimana? Biasanya kalau pendidikan itu diadulkan Ya karena dia kayak, it's a nice place to stay Maksudnya kayak, ramah, itu Maksudnya mungkin dibanding negara bagaimana? Dan, quiet Sangat quiet Kan, kalau Sydney kan di-situ Kalau Melbourne, lebih quiet Melbourne lebih quiet dibandingkan Sydney Adelaide, lebih quiet Saya pernah di Sydney juga emang beda banget sama Adelaide Ya, kita ngomong nantinya Gak apa ya? Siap, siap, siap Ya Bu Maka, sejak gua udah Makan, udah pergi gitu Gak apa ya, sebentar ya? Gak apa ya? Ibu kasih tahu Ini ibu gubunur, orangnya cantik, kecil, dan berpurdum ya Dari suaranya Dari suaranya sih cantik Gak apa ya Gak apa ya? Gak apa ya? Gak apa ya? Like and share Biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen Oke guys, selamat menonton ya And thank you so much Hai guys Welcome back to another episode of my youtube channel with me Eka Buat kalian yang gak tahu, aku adalah seorang cuman neta Dan sekarang Di episode spesial ini, aku ada seorang spesial juga di sebuah ini Gak ada ibuku gua, berapa abis di bakapnya Beli tuh, yeay Open airbus The water butterflies in my stomach Masya Allah Jadi ada ibu ngaji disini Ibu ngur-ngur yang paling tan sih Hasil Pastinya Aku lagi kayak minder banget Di episode lanjut Ya disini kita bakalan disari-sari ya bu ya Tentang sensibilitas Dan gimana sih aku sebagai disabilitas Menyampaikan aspirasi kepada beliau Sebagai penantri terdiri juga Di perangkut bangkit ini Dan itu Memang banyak Bukan menurut disini Selanjutnya Sekarang bukana dikasih kesempatan gak Mau kusir Kenapa? Ibu ngurut Jadi makasih dibawa buat ibu juga udah Anggir sama saya disini Gitu kan 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 Katanya ibu orangnya keren nih Opa Terus ya asik Gitu kan Oke deh Ya ampun Sama pemimpin tertinggi gitu kan Insya Allah Jadi ibu juga seneng banget Ekar bisa ngambil kesini Yang memang sebenernya Dan Jika setahunya sama ibu kutri ya Saya karena perangkutan Manggilnya akan di tingkat Oh iya Jadi kak Sri ini Yang menghubungi Yati Kak Yati Untuk Menjilitan waktu gitu ya Ketemu sama anak Eka Terus saya pikir Karena saya besok juga Di belakang Gitu ya Hektik yaudah kan Lu maaf Justru saya Saya selah-selah Di kegiatan saya iya pun, jadi Eka dari kapan di Australia? baru 1 semester, Juni kemarin pas Juni itu masuk ke Semarang jadi masih selesai kurian itu baru semester 1 baru semester 1, jadi Eka ikut program apa nih? di S2 oh S2? S1 nya dimana? di Semarang oh S1 nya dimana? iya di Semarang karena kan memang saya dapat beasiswa dari organisasi berpengaritan juga kan? di Malaysia terus ditawarin saya kan waktu itu gak punya biaya terus ditawarin kuliah gratis mulai deh ambil jadi di Semarang Semarang kuliah terus di Universitas gimana? gak di Semarang oh di Ensuwanto ngambil apa nih? aku sasa Inggris oh sasa Inggris iya saya yang nervous sekarang bahasa Inggrisnya ya guys dipercayalah ibu pasti diberatuh oke terus dapet beasiswa? iya dapet Asralinka iya itu juga berproses ya aku masih seperti tolak gitu akhirnya yang kedua saya kepilih akhirnya lanjut kuliah di Flinders University di Adelaide karena memang jurusannya disabilitas jadi yang ada disitu ada pilihan lain gak selain waktu eh waktu memilih pilihannya Adelaide apa-apa gitu apa jujur loh untuk jurusan ini untuk International Student tuh cuman di Flinders ya di Adelaide itu dan kebetulan enak ya disana itu untuk living disana asik jadi kebetulan semangat iya memang itu ini ya bukan kota negara pelajar ya kayak Adelaide ya iya bisa gitu tapi memang untuk hapus itu di Melbourne Sydney ya yang kita ngeliat ranking bukan dari Universitas terus gimana Eka ke Bangka sekarang balik ke Bangka itu pas lagi ke Bangka apa yang Eka sampaikan iya sebetulnya kan saya bergerak bersama iya dibantu dengan sosial juga sama pertunian pasal kebangkuran Indonesia kita biasa bikin kegiatan untuk penyakit pemerintah dulu saya belum punya S2 di sana saya buka pembelajaran komputer bicara dan bahasanya terus terus penuh 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 kan saya harus kuliahnya berhenti kan nah ketika saya pulangin liburan di waktu yang seperti ini saya pikir sesuatu yang bisa mungkin doing camping jadi mungkin ini ada kesempatan juga ketemu ibu mungkin ibu enggak nih apa ya saya udah yakin sih ibu dan jajaran pemerintahan bangka ini udah supportive untuk teman-teman stabilitas tapi mungkin kerenannya saya berharapnya kita semua bersama-sama tuh kayak raise awareness-nya mas keren hari ini gue di pokokas berhadap disini apa ya pengen untuk gue kempen mungkin kalau ngobrol gini kita kempen iya kamu sampai kapan sih di sini sampai akhir Februari iya sampai akhir Februari akhir Februari itu 23 29 saya juga kembang ke Australia 29 tapi saya ada di Bali beberapa hari 25 25 kamu udah terbang iya 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 saya banget ya saya pengen banget Eka tuh memang berbagi motivasi ya inspire-nya Eka tuh dibagiin ke kawan-kawan bukan hanya yang disabilitas tapi yang yang enggak juga gitu ya karena saya ngeliat Eka yang begitu apa ya semangat gitu ya terus sangat percaya diri itu paling penting ya iya karena karena orang itu kan bisa maju kalau punya semangat dalam hidup kita percaya diri percaya diri yang lainnya bisa kita ngomong-ngomong soal itu berdagi sharing pengalaman diri terus sebenarnya Gu Sri tuh ngajak saya untuk ini Gu Spani dan juga ke ibu nanti ada rencana kita mau play in the role show gitu ke sekolah-sekolah SMA jadi kita mau share pengalaman atau mau motivasi sebenarnya motivasi itu bagus dari diri mereka ya iya cuman mungkin bisa men-trigger lagi Pak hari Jumat besok kalau ada SMA di satu Merawang sama Pak Kau Pina oh Kanisa tadi ya SMA 1 Merawang itu sama Pak Kau Pina iya jadi bagus nih kesempatan dua kali ini oke Jumat Jumat saya ada di Ritu sayang banget ya sayang banget oke dua lima kamu belum seluruh ke 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 belom belum belum tahu sih tapi sekitar apa kamu papa masih kalau bapak saya kan pencinta tapi sekarang dia lagi di kawang di teks mako tapi kalau ibu jualnya di 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 Bangka oh jadi ini yang di Bangka ada mamah ya ada ada adik ada cuma dia udah kerja di pas dengan mulia kan eh kan berapa keluarga berapa saudara dua mereka prinsal mereka kan cewek juga cowok lalu sekolanya di sini tapi pas SMA dia di Jawa sama itu kan emang dia adopsi adik saya harus nyari ini ya iya harus nyari event nih sebenernya sayang kalau Eka kesini enggak 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 bisa share apa namanya semangat yang Eka iya sebenernya saya juga itu apa ya itu semangat yang sama saya juga sama ibu yang share maksudnya pokok untuk pribadi saya ya lu dong yang kan punya impact ke masyarakat makanya saya juga doing kp sama youtube channel sama podcast jadi iya mudah-mudahan ini pokoknya kalau dibantu ibu sama pemerintahan di sini maksudnya untuk meningkatkan kesadaran ibu kita lewat keempat dan sebagainya itu sangat membantu sih gitu emm saya hehehe hehehe ingin saya hehehe gue sih doing apa campaign itu enggak harus ini ya ibu ya maksudnya ada event itu enggak harus saya lagi mikirin nih agenda apa yang cocok Eka masuk jadi Eka baru punya agenda ke merawang sama ke pangkal binat sama pangkal baru pangkal baru sama pangkal baru tadi jam hari tadi udah ngobrolnya lebar katanya Eka juga mau diajak untuk berbagi motivasinya di ibek ibek oh gitu dia tadi ngobrol sih seriusan saya mah percaya semangat tapi tetep tidak saya keluar gak keliatin begitu sih tetep enggak boleh hilang kodaknya ya iya betul jadi gini nanti ibu lihat ya jadwal mana ini kira-kira Eka bisa masuk ke mana dan saya ibu juga pengen Eka ya itu tadi berbagi sebenarnya emm tanggal 19 ini itu ibu sebagai pembicara di kelas inspirasi tanggal 19 Februari ini itu hari Sabtu ya hari Rabu nah unfortunately bener gak pas ibu harus ikut rakernas di Jakarta rakernas pramuka yang tadinya jadwalnya bukan tanggal 19 jadi ada pembicara jadwal di rakernas pramuka jadi 19 itu ibu gak bisa ngisi gimana kalau seumpama saya ibu menawarkan Eka sebagai pengantin ibu untuk menginspirasi kawan-kawan iya mengisi kelas inspirasi itu sangat-sangat sangat chance yang bagus menurut saya senang banget tapi maksudnya ibu 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 hadir di sekolah namanya Yayasan Pendidikan ibu ibu terdapat ibu ibu dan ibu ibu Nah, ternyata misi dari sekolah itu ketika anak-anak yang tadinya sekolah di sekolah khusus Ketika mereka mau bergabung ke sekolah umum, itu ternyata mereka mampu Kan ada sekolah yang memang mengkondisikan mereka seolah-olah mereka punya keterbatasan Tapi sekolah ini luar biasa, sekolah ini mengkondisikan mereka bahwa mereka tidak punya keterbatasan Jadi mereka bisa bergabung ke sekolah reguler dan mereka mampu untuk mengikuti kemalangan yang sudah sampai kuliah Kalau kamu, dulu waktu SMK apakah reguler? Jadi saya penangitra aja dewasa, pas kuliah Jadi pas 27-18 tahun saya baru pernah kumpul mati, kainit mata Jadi abu sebuahnya sebuahnya, jadi pas dewasa aja Jadi kena netanya, ya jadi reguler dari kecil sampai SMK Karena sempat kuliah 2 semester itu lagi reguler Terus saya tuh jadi kena neta, sempat tak buruk pasti Tapi jumlahnya 6 bulan saja Terus kepalitnya 6 bulan saja? Iya itu kayak, I was so lucky Mungkin gak kait kena neta lainnya, hampir bertahun-tahun Iya 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 Itulah karena kita punya passion di dalam tertentu Itu, itulah. That's not our, we employ Itu jadi yes, ya So, jadi curi bantu Dan mungkin sedikit sharing ya bu Masksunya family support itu sangat penting dari Bagaimana support system yang paling bermakrifat kalau orang tua masih belum support anaknya untuk empower, itu percuma jadi disini saya berharap semua orang tua dan masyarakat support mereka jadi dari keluarga disini sangat, sangat penting iya buat eka, jadi yang membuat eka keluar bangkit hanya enam bulan, merasakan terburuk karena keluarga walaupun awalnya mereka juga gak terima, makanya saya minta tongkat pun gak diri malu nanti malu, gitu kan awal-awal gitu ya bu jadi malu nanti kalau pergi ke awal-awal itu salah, emang saya ke mana-mana, tapi lama-lama saya gak sibukin bahwa saya bisa, justru dengan tempat saya bisa pergi kemana-mana, gitu ya oke, support sekali terus apa namanya, yaudah, terus salam dari Pak Arizali tadi saya sempat, sempat cerita karena kami tuh kalau pagi-pagi udah pergi, satu kemana, satu kemana, gitu ya jadi kita punya tugas-tugas masih, gitu ya kita sempat share, kita mau ketemu sama eka jadi salam bagi pagi-pagi untuk eka terima kasih untuk balik ke Bangka dan mempunyai keinginan untuk berbagi cerita yang bisa menginspirasi kawan-kawan dan kapan-kapan bisa ketemu sama kita tapi itu tuh, ini ya, berita banyak terus eka udah graduation ibu, sayang eka udah graduation siap, siap, siap pondonya juga bukan remasi 3 semester kan jadi sebenernya-benernya lancar kuliahnya bisa, I think, beri main di kriman oke, dan balik kesini ya, siap, dong amin apa, kamu udah sampein eka kebetulan, bukan eka aja loh yang punya YouTube channel ya, YouTube channel ya, YouTube channel ya, nah nah ini kolam di eka udah kolam, kolam, kolam kolam kita masalah terlalu iya pasti, permasalah mereka mirip dengan dengan disabitas pada umumnya gitu cuman mungkin yang strong dari mereka yang misalkan itu adalah stigma cuma sebagai Tuna Neta dan sebagai perempuan jadi nasi ya, so mudah-mudahan ya tadi kembali ke campaign tadi maksudnya ibu kan punya power ya maksudnya mudah-mudahan bisa bisa bersama-sama maksudnya apa namanya doing campaign untuk khususnya untuk keluarga biar perempuan Tuna Neta tuh gak cuma dipuruh di rumah walaupun mereka gak sesenai mengguruh tapi maksudnya biarkan mereka itu empowered di masyarakat karena kayak seperti ibu ya bisa berpartisipasi masyarakat bisa punya aktualisasikan dirinya iya betul jadi gak cuma di apa di rumah kan saja gitu itu sih ibu maksudnya untuk campaign dan juga pastinya secara teknis kayak empowerment ya maksudnya di bidang pendidikan pelatihan atau di bidang pendidikan dan itu penting sekali karena pendidikan tuh sebenarnya agak sedikit udah terselesaikan masalah masalah pendidikan walaupun masih tetap ada masalah tapi yang sekarang kendala tuh kalau disabilitas itu ini ibu apa pekerjaan jadi mereka tuh lulusnya satu tapi setelah itu mereka what should they do maksudnya they just there's no opportunity jadi mudah-mudahan di bangka ini bisa saya tahu banget di bangka ini peduli bahkan saya pernah baca berita juga disini tuh termasuk provinsi yang ada perda juga untuk disabilitas dan juga kuotanya itu nyata selal ya untuk disabilitas jangan bayang untuk PSS mereka punya sama haknya ya betul betul sekali nah tapi mungkin belum maksimal karena mungkin dari temen-temen disabilitas sendiri belum berani tapi mudah-mudahan next time akan ada project dari ada berrealisasi bahwa oh iya oke kita membuka kuota tapi juga ada disabilitas yang memang berkerja di institusi pemerintahan gitu ya sebagainya maksudnya untuk sebagai apa ya pembuktian tapi kalau perempuan disabilitas juga mengaku dengan koreitas sama peduli gitu dan pekerjaan itu penting ya yang pasti persamaan hak tadi ya jadi bukan berarti mereka dispesialkan dengan keterbatasannya jadi mereka juga jadi membatasi dirinya gitu kan seolah-olah nah sekarang memang salah satu challenge kita juga adalah membuka mindset mereka bahwa ketika ketika seseorang yang sudah terbatas yang punya label terbatas jangan membatasi dirinya gitu kadang-kadang kan mereka yang membatasi dirinya jadi orang orang mau membantu pun sulit kalau misalkan itu dia ada beberapa insabilitas atau mungkin masih banyak mereka juga membatasi diri mereka minda mereka gak percaya itu bener mereka bisa salah satu yang bisa mendobrak itu ya bahwa ada ada satu wanita wanita itu menjadi isu juga kan wanita disabilitas which is guna nekra yang ini loh saya bisa mengaktualsiasikan diri saya dan saya sudah saya bisa ngambil S2 gitu sama seperti sekolah orang-orang normal lainnya dan saya akan beruntung bahwa nanti akan bisa berkontribusi dalam masyarakat thank you masyarakat senang banget nice to meet you nice to meet you too so happy and so lucky wow so happy ya i'm telling it true i'm so happy saya juga oke kita udah ngobrol main jam sama ibu Benul sederhana ngobrolannya meskipun i was so nervous and thanks a lot for watching my video guys tapi ini khusus untuk episode ini ibu Benul bakal bilang like don't forget to like and subscribe and share and share and comment ah iya jangan tau comment oke dan makasih banget bu untuk hari ini kesempatannya sekali lagi and see you later alligator bye 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 bu iya 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 iya